Kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja 2 Petrus 1 ayat 16-21 Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai Raja tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapak ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah Masmur 119 ayat 105 Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Wahyu 22 ayat 16 Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat Aku adalah Tunas yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang Sampai jumpa tabu disini Sampai jumpa serving Daud 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 Semas Sampai jumpa Daud